Ya, wabah demam berdarah terus meluas di sejumlah daerah. Untuk membantu mengurangi penyakit demam berdarah, kader Partai Perindo melakukan fogging dan sosialisasi penyeluhan pola hidup sehat bersih bagi warga di desa mekar maju ke Cematan Pasir Tiambu, Kabupaten Bandung. Beginilah aksi caleg DPR RI Partai Perindo, Ayasopya. Saat melakukan fogging nyamuk demam berdarah di pemukiman warga dan pondok pesantren desa mekar maju ke Cematan Pasir Tiambu, Kabupaten Bandung. Tidak hanya melakukan fogging, ayah bersama caleg DPR RI Partai Perindo, Amin Nurdin, juga memberikan sosialisasi penyeluhan menjaga pola hidup sehat dan bersih bagi warga. Karena kondisi lingkungan yang kotor menjadi salah satu penyebab timbulnya penyakit. Seperti penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk demam berdarah. Kita ada acara sosialisasi di Kecamatan Pasir Jambu, untuk Kampung Salaman Jam, Desa Mekar Maju, kita ada kegiatan sosialisasi, tapi sekaligus kita ada aksi nyata juga dari Perindo kegiatan fogging. Setiap caleg Partai Perindo yang akan berlagak dalam pemilu 2019 ini, diinstruksikan terjun langsung ke masyarakat, untuk mensosialisasikan program visi dan misi Partai Perindo. Cara ini dinilai efektif untuk bisa meraup suara maksimal, demi mencapai target sebagai partai dengan perolehan suara tiga besar, dalam kontestasi politik Indonesia tahun ini. Tim Liputan AIN News melaporkan.